Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kali ini saya akan membuat esteler sultan Minuman yang sangat kekinian banget Sebelum lanjut ke cara pembuatannya Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Yang pertama saya akan membuat topping jelinya Disini saya menggunakan nutrijel rasa cincau 1 bungkus Dengan air 400 ml Kemudian kita masak sampai mendidih Jika sudah mendidih langsung saja kita matikan kompornya Dan kita tuangkan ke wadah biarkan sampai mengeras Siapkan 1 buah degan kelapa muda Kemudian kita ambil air kelapanya Sambil kita saring supaya hasil air kelapanya bersih Biasanya dari 1 buah degan menghasilkan air kelapa kurang lebih sebanyak 700-800 ml Saya akan takar dulu berapa hasil dari air kelapa ini Totalnya 800 ml kurang sedikit saja Kemudian kita buat sirup creamer nya Tuangkan semua 800 ml air kelapa 200 gram creamer bubuk Creamer nya saya menggunakan yang kemasan seperti ini Link pembeliannya ada di kolom deskripsi Tambahkan 150 gram gula pasir 2-3 lembar daun pandan Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar Lalu kemudian kita masak sampai mendidih Jika sudah mau mendidih Kemudian kita tambahkan 2,5 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan menggunakan air Fungsi dari maizena ini hanya untuk pengental saja Jika kalian tidak suka creamer sirupnya kental Tidak usah ditambahkan tepung maizena Jika sudah mendidih Kita matikan kompornya Lalu kita diamkan sampai dingin Kemudian kita kerok daging kelapanya Usahakan memilih degan jangan yang terlalu muda ataupun terlalu tua Yang sedang saja seperti ini Asal sudah banyak dagingnya Supaya menghasilkan kerokan kelapa yang banyak Jika teman-teman belum mengerti memilih kelapa yang sudah banyak dagingnya Kalian bisa tanyakan langsung sama penjual degannya Ini dia hasil dari satu buah kelapa muda Untuk topping selanjutnya adalah nangka Disini saya memakai setengah kilo nangka kupas Kemudian kita potong kecil-kecil nangkanya Dan ini hasil dari setengah kilo nangka Dan juga saya sudah siapkan setengah kilo kolang kaling Dari satu kolang kaling ini Kita potong menjadi tiga sampai empat bagian Kemudian alpukat jangan sampai terlewatkan Disini saya menggunakan satu kilo alpukat Tapi untuk satu resep ini cukup setengah kilo saja Untuk jeli cincaunya juga sudah mengeras Kemudian kita potong-potong membentuk dadu Atau membentuk kotak seperti ini Nah sekarang sudah sampai di tahap penyajian Untuk esteler topping yang paling wajib itu adalah Alpukat Kemudian kelapa muda Dan juga nangka Untuk topping yang lainnya seperti jeli kolang kaling Itu bebas ya teman-teman Kalian juga bisa memakai sagu mutiara Ataupun beberapa warna jeli Untuk pengemasannya disini saya menggunakan Gelas cup 16 os Jika mau lebih sultan lagi Kita pakai gelas cup yang lebih besar Yaitu 22 os Untuk esnya disini saya menggunakan es serut ya guys Jika kalian tidak ada alat serut esnya Kalian bisa memakai es batu biasa yang dihancurkan Kita isi es serutnya setengah dari cup yang kita pakai Tambahkan jeli cincaunya 2 sendok makan Kolang kaling 1 sendok makan atau 2 sendok makan juga bisa Dan juga nangka Jadi untuk toppingnya disesuaikan saja Mau yang lebih banyak yang mana Dan daging kelapa atau kerokan kelapa muda 1 sendok makan penuh Yang terakhir Kita tambahkan alpukat 2 sampai 3 kerok seperti ini Untuk harga jualnya disesuaikan dengan modalnya masing-masing ya Disini saya jual per satu cupnya 10.000 rupiah aja Modal per satu cupnya ini kurang lebih 6.500 rupiah Jadi jika kita jual dengan seharga 10.000 rupiah Kita untung 3.500 rupiah Kemudian kita tambahkan 2 centong krimer sirupnya Krimer sirup inilah yang akan membuat es telar jadi rasanya enak banget Cukup 2 centong sayur saja seperti ini Oke kemudian diatasnya kita tambahkan es serut lagi Yang terakhir tambahkan kental manis secukupnya saja Jika ada yang request mau menambah toppingnya seperti ini Kita tambah lagi harga jualnya ya guys Nah ini dia estelar sultannya sudah bisa dinikmati Saya juga sudah mencobanya rasanya creamy banget Saya yakin jika kalian mencoba resep ini Kalian bakalan ketagihan Dari satu resep ini bisa mendapatkan kurang lebih 15 cup es telar sultan Oke semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton